S.Y.L. Divonis 10 Tahun Penjara Terbukti Lakukan Korupsi di Kementan Abadikini.com, Jakarta, Menteri Pertanian, Mentan Periode Tahun 2019-2023 Syahrul Yassin Limpo, S.Y.L. Divonis pidana 10 Tahun Penjara dan denda sebanyak Rp300 juta subsidi 4 bulan kurungan karena terbukti melakukan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian, Kementan, dalam rentang waktu tahun 2020-2023 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 tahun dan denda Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan Kata Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Jakarta, Kamis 11 Juli 2024 Rianto menegaskan bahwa S.Y.L. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut Dengan demikian, S.Y.L. melanggar Pasal 12 Huruf E Junto Pasal 18 Undang-Undang UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP Selain pidana utama, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi S.Y.L. sebesar Rp14,14 miliar ditambah Rp30.000 AS subsidir dua tahun penjara Fonis tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni pidana penjara 12 tahun dan denda Rp500 juta subsidi pidana kurungan 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp44,27 miliar dan Rp30.000 AS dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!